Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca, saya Hasan Aspahani. Kita lanjutin seri kelas puisi. Sorry, telap banget, harusnya bagian kedua dari struktur fisik dan batin puisi itu tiap hari Selasa, rasa kemarin, tapi oke ada pekerjaan lain, ada pekerjaan menulis yang lain yang harus dikerjakan. Konsepnya sudah ada lama sih. Jadi, hari ini kita lanjutin membahas struktur fisik atau tubuh puisi berikutnya. Yaitu apa? Kita bahas soal bunyi, kita bahas soal rima atau persajakan. Apa itu? Nah, kalau kita membaca saja, membaca dalam hati, kita berhadapan langsung dengan sebuah teks puisi di buku yang kita pegang atau kita mendengar orang, penyairnya, atau siapapun, atau Anda tonton saya membaca puisi di vlog ini juga, misalnya begitu kan, yang Anda tangkap bunyi, kan? Sama saja, bunyi secara ketika dibacakan dengan nyaring atau bunyi yang terbayangkan ketika kita membaca puisi di sebuah buku itu bagian dari fisik puisi yang langsung kedengeran, langsung kita nikmati sebelum kita masuk ke dalam rohaninya, rohnya, atau batinnya. Nah, pentingkah bunyi itu penting? Kita udah bahas di video pertama, kalau nggak salah soal bunyi, kan? Soal bahasa dan bunyi itu ya. Bahasa itu adalah bunyi yang bermakna. Ingat lagi yang video pertama ya. Huruf itu lambang bunyi, gitu. Jadi, nah, di dalam puisi, sekali lagi rasanya udah saya sampaikan di video sebelumnya, video pertama kayaknya, bunyi itu dimaksimalkan, gitu. Puisi ini kan kita mengucapkan sesuatu dengan punya banyak waktu untuk mengatur seperti apa, gitu, bentuk pengucapannya, gitu. Nah, dan bahasa, alat yang kita pakai untuk mengucapkan apa yang mau kita omongkan dalam puisi kita itu, memungkinkan kita untuk mengatur bunyinya itu, gitu. Jadi terasa indah, jadi terasa, apa ya, menimbulkan kesan-kesan tertentu dengan bunyi itu. Sekali lagi bisa, dan penyair boleh banget, gitu, memanfaatkan kebisaan itu potensi estetis yang muncul dari memaksimalkan pemanfaatan bunyi itu dalam puisinya. Nah, karena ini puisi, karena ini seni, gitu. Karena kita nggak buru-buru, karena kita memang mempertimbahkan dua hal itu, kan? Dan mengucapkan apa, dan cara ucapnya, gitu. Nah, cara ucapnya itu antara lain. Yang kita bahas hari ini, persajakan itu, rima itu, gitu. Bunyi, terkait dengan bunyi, gitu. Tapi juga itu terkait dengan lain, kan? Misalnya, karena kita ingin mencari bunyi tertentu yang misalnya sama, ada pengulangan konsonan, atau pengulangan vokal tertentu, yang yang pengen kita, maka kita harus mencari kata yang sesuai dengan yang kita inginkan, gitu, kan? Nah, kan diksi, jadi, diksi jadi, 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 terberdayakan, gitu. Kalau diksi, kita artikan sebagai pilihan kata, gitu. Dan lagi-lagi bahasa memungkinkan menyediakan kata-kata untuk dipilih. Pilih, itu puisi, gitu. Jadi, dia bukan komunikasi praktis, memang, gitu, ya. Tapi, puisi kan, ini di video kedua, kita bahaskan puisi itu, pemanfaatan secara maksimal, potensi estetis dari bahasa itu. Bukan pemanfaatan sisi komunikatifnya, komunikasinya, gitu. Tapi, bukan berarti puisi, kemudian kehilangan sifat-sifat komunikatifnya, karena mengejar fungsi estetisnya, enggak juga, gitu. Batasnya, ada di antara dua itu, antara kalau bahasa sehari, sekarang saya ngomong, saya enggak peduli. Ada rimakah, ada... Karena bahasa lisan, saya tidak sedang berpuisi, tapi di dalam puisi saya, karena saya punya waktu untuk mengubah, maka saya punya, ya itu tadi, punya kesempatan untuk, atau punya alat untuk itu. Sekarang kita ngebahas rimah, bunyi, gitu. Saya punya kesempatan untuk memilih kata-kata tertentu, yang kalau saya pakai itu, saya sandingkan dengan kata lain. Yang mula-mula itu untuk menyampaikan gagasannya. Saya ingin saya sampaikan dalam puisi saya, tapi dengan trik-trik pemilihan kata tertentu, dengan memang niatnya adalah untuk menciptakan satu keindahan bunyi, ada istilahnya tuh, eufoni, keindahan bunyi, antara lain dengan memperhatikan rimah itu, gitu. Atau memang saya ingin menciptakan suasana yang berantakan, kacau balau, bunyi-bunyinya memunculkan kesan chaos, gitu. Ada istilah juga, takofoni, silahkan. Bunyi-bunyinya tidak indah, jadinya itu berantakan. Sajak 1943-nya Khairul itu kakofonik banget, gitu. Langsung tak enggak ada rimah itu diperhatiin, benar-benar kacau bunyinya kan. Memang dia ingin mencapaikan, menyampaikan suasana kacau, Batavia atau Hindia Belanda, zaman Jepang yang memang kacau, gitu, berantakan, gitu. Tidak, tidak. Khairul tidak memilih mengucapkan itu dengan sajak yang mendayu-dayu, enggak, gitu. Nah, itu dia, gitu. Persoalan rimah yang bisa kita manfaatkan dalam puisi kita. Yang adalah bagian dari tubuh puisi atau struktur fisik puisi atau badannya puisi. Oke? Saya kira itu cukup untuk bahasan soal rimah. Mudah-mudahan dimengerti. Kalau ada pertanyaan, silakan di komen. Sampaikan gitu. Mungkin akan saya tambahkan di video berikutnya atau jadi pembahasan video berikutnya. Kita masih ketemu minggu depan. Mudah-mudahan konsisten, disiplin pada hari Selasa memproduksi konten baru untuk seri ini, gitu. Dan masih kita bahas persoalan tubuh atau jiwa atau badan puisi sebelum nanti kita ke ruh atau batin atau apa ya? Atau dalemannya puisi. Oke? Terima kasih. Tunggu lagi. Sampai jumpa.